Selama Januari hingga Agustus, Basarnas Jambi sudah 13 kali melakukan operasi SAR. Total ada 215 nyawa manusia yang berhasil diselamatkan Basarnas Jambi sepanjang tahun 2022 sementara. Kita harus berterima kasih pada bapak-bapak dan abang-abang Basarnas, karena sudah menyelamatkan masyarakat Jambi dari bahaya. Jadi, kalau ada yang membahayakan, silakan telpon 115 Basarnas Jambi. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Sejak bulan Januari sampai April 2022, Basarnas Jambi telah melakukan 13 kali operasi penyelamatan dan pencarian orang di Provinsi Jambi. Dari 13 operasi tersebut, tim Basarnas Jambi berhasil menyelamatkan 215 orang, karena 1 kali operasi termasuk musibah banjir di Kabupaten Bungo di awal tahun 2022 lalu. Jika dirincikan, total ada 3 kali operasi SAR kapal. Salah satunya hilangnya kapal pengangkut kelapa di perairan Tanjung Cabung Timur. 2 kali SAR bencana alam, 8 kali SAR membahayakan manusia, seperti korban tenggelam di Sungai Batanghari. Selanjutnya, total korban selamat sebanyak 215 orang, 13 orang meninggal dunia, dan ada 1 korban hilang tenggelam di merangin yang sampai saat ini belum ditemukan. Yaitu kita melakukan operasi SAR sebanyak 13 kali, 3 kali operasi penanganan kecelakaan kapal, selanjutnya adalah 2 kali operasi SAR bencana alam, selanjutnya adalah posisi membahayakan manusia, yaitu 8 kali. Korban selamat, yaitu 215 orang, selanjutnya adalah korban meninggal, 13 orang, dan korban hilang 1 orang itu selama periode Jaiwari hingga bulan Agustus 2022. Lebih lanjut, Manca mengatakan, jika mengalami persoalan yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa manusia, termasuk saat terjadinya bencana, masyarakat dapat menghubungi tim Basarnas di call center 115 Basarnas Jambi. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!